Pemirsa Tim Penindakan Komisi Pemberatasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan Rabu 14 Desember malam tadi. Operasi senyap lembaga anti rasuah mengamankan sejumlah orang, salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. KPK mengamankan 4 orang dalam operasi tangkap tangan Rabu malam tadi di Surabaya. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur berinisial STS. Ruangan STS di kantor DPRD Jawa Timur kini juga sudah disegel KPK. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT. Guna pemeriksaan lebih lanjut, para pihak yang terjaring OTT akan dibawa ke Jakarta. Kita akan tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya. Perlu kami sampaikan perkembangannya, sejauh ini KPK telah menangkap 4 orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa swap terkait pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari ABBD Provinsi Jawa Timur. Benar, satu di antaranya adalah pimpinan DPRD Jawa Timur dan tiga lainnya staf ahli di DPRD dan juga biar swasta. Keempatnya, segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di gedung merakuti KPK. Perkembangannya tentu kami akan sampaikan nanti setelah memastikan seluruhnya selesai dilakukan pemeriksaan. Dan memirsa untuk mengetahui perkembangan OTT Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, kita terhubung dengan Calvin Tonggi di gedung KPK Jakarta. Calvin, apakah sudah ada informasi mengenai 4 orang yang terjaring OTT KPK di Surabaya? Iya, selamat siang Wilson, Stefania dan juga Pramir Saha. Benar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat negara, khususnya di Surabaya, Jawa Timur yang mana ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Dan hal ini memang dibenarkan langsung berdasarkan penuturan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa operasi tangkap tangan memang sudah dilakukan pada Rabu malam kemarin, tepatnya pada 14 Desember 2022. Dan satu di antaranya, dan memang ini ditangkap sebanyak 4 orang pejabat, yang mana satu di antaranya merupakan pimpinan DPRD, dan tiga lainnya adalah staf ahli DPR dan juga pihak swasta. Dan menurut informasi yang kami dapat, memang 4 orang ini memang melakukan tindakan dugaan korupsi yang mana berupa suap kepengerusan alokasi dana hibah yang bersumber pada APBD Provinsi Jawa Timur. Dan informasi yang kami dapat bahwa salah satu di antara 4 orang terduga ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yakni Sahat Tua Siman Junta. Dan Ali Fikri juga menambahkan bahwa keempat orang ini akan dibawa ke Jakarta, tepatnya ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Dan perkembangannya nantinya akan langsung disampaikan oleh pimpinan KPK selepas akan dilakukannya pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK Jakarta. Sementara itu Wilson dan juga Stephanie. Baik, terima kasih Calvin Tongki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.